Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi ini kita sedang berada di rumah teman saya Amirul dan bersama sepasang Paranus Salvator Paranus Salvator ini berbeda lokaliti Yang jentannya dari Jawa dan betinanya dari Sumatera Mereka berhasil kawin Dan semalam mereka berhasil bertelur Ini dia telur-telurnya yang semalam mereka bertelur Dan sempat teman saya pantau Dan telur ini berjumlah 9 butir Seperti inilah telur Paranus Salvator saat bertelur Jadi sekarang saya sedang berada bersama Amirul Dan ini lagi mempersiapkan media untuk penetasan telur Paranus Salvator Teman-teman Disini dia menggunakan permikulit teman-teman Dan dengan lapisan potongan keranjang buah Supaya nantinya telur-telur ini tidak mudah berjamur Dan tidak mudah untuk terbalik-balik teman-teman Karena telur reptil tidak boleh untuk dibalik Tidak seperti telur unggas yang perlu dibolak-balik setiap beberapa waktu Dan telur reptil tidak boleh untuk dibalik Maka disini kita berikan potongan keranjang buah Agar nantinya kita bisa menancapkan penyangga-penyangga telur Supaya mudah untuk dirancapkan Dan sekarang kita rapikan Telurnya Maaf Vermikulitnya Disini teman saya menutupnya Beliau sudah sangat berpengalaman dalam Bidang reptil ini Juga kemarin berhasil menetapkan telur gecko dan telur kura-kura ambon Nanti saya akan melihatkan kura-kura ambonnya Dan sekarang kita lihat telur-telurnya akan diatur serapi mungkin Dan seaman mungkin dan goncangan Seperti ini teman-teman Oke teman-teman Dalam memelihara hewan Mungkin hal ini yang cukup dinantikan Khususnya dalam memelihara reptil Yaitu Saat hewan peliharaan kita Berhasil berkembang biak Itu merupakan kesenangan yang sangat luar biasa Apalagi Saat menetasnya nanti Merupakan satu hal yang cukup spesial Dari Repeller Yang Walaupun Farano Salvatore ini merupakan Hewan yang mungkin Bagi sebagian orang dianggap sebagai hama Dan sering dimakan di beberapa daerah Ataupun Dibunuh Sia-sia Padahal hewan ini merupakan hewan yang Tidak bersalah Dan merupakan hewan yang cukup Keren sih teman-teman Saat dipelihara Merupakan hewan yang cukup eksotik Karena hewan ini Jika dipelihara dengan Baik dan benar Dan dengan penuh kasih sayang Hewan ini bisa sejinak kucing Teman-teman Bahkan lebih teman-teman Itu ada Kura-kura embo Teman-teman Yang lagi Berdiri di sana Dan berhasil Kemarin berhasil Dikembang biarkan oleh teman saya Dan ini Baby-babynya Teman-teman Nah itu dia teman-teman Baby dari Kura-kura embo Yang berhasil Ditetaskan oleh teman saya ini Semoga nantinya Telur-telur-telur dari Paranusalvator ini Juga menetas dengan sempurna Dan kita tunggu beberapa bulan Yang akan datang Paranusalvator biasanya Menetas Lebih kurang 7 bulanan Atau lebih Berupakan reptil yang cukup lama Menetasnya teman-teman Membutuhkan waktu Hampir setengah Setahun lebih Semoga kita bisa sabar Dan hasilnya maksimal Dan Yang kita Rancang ini Ataupun yang Setup Penetasan ini Bisa Baik dan Benar teman-teman Dari hasil-hasil sebelumnya Sempat Menetas Teman-teman Dan itu dia Indukan Dari Paranusalvatornya Teman-teman Yang sudah berhasil Berkembang dia Sudah sampai Tahap Berdelur Teman-teman Itu dia Yang sebelah kiri Itu adalah Jantannya Dan sebelah kanan Dari Bedinanya Yang jantannya Dari Dari Jawa Dan Bedinanya Dari Sumatra Semoga Mereka Di musim selanjutnya Bisa lagi Bereproduksi Dan bisa Kembali lagi Bertelur Agar Paranusalvator ini Ataupun Biawakair ini Tetap Lestari Dan mempunyai Captive breed Ataupun Hasil Ternakan Supaya Nantinya Yang Berminat Memelihara Paranusalvator ini Bisa Mendapatkan Langsung Dari Hasil Ternakan Tanpa Lagi Menangkap Di Alam Liar Karena Populasinya Yang Sudah Cukup Menipis Karena Sering Diburu Dan Dibunuh Sia-sia Bahkan Diracun Teman-teman Oke Ini Sudah Siap Langsung Saja Kita Simpan Dan Kita Akan Pantau Seminggu Lagi Kita Lihat Hasilnya Seperti Apa Apakah Berhasil Atau Tidak Apakah Embryonya Hidup Semoga Semuanya Selamat Dan Hidup Sampai Menetas 7 Bulan Kedepan Oke Mungkin Itu Saja Video Kita Pada Hari Ini Jangan Lupa Like Comment Share Dan Subscribe Channel Ini Agar Channel Ini Semakin Berkembang Dan Lebih Semangat Lagi Update Video Selanjutnya Terima Kasih Sudah Menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa